Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, oras menjuah-juah, menjuah-juah, jawabu, ahoy, terima kasih, salam dari Sumatera Utara Bersama kita hormatin Kepala Perustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Salif M. Bando, selamat datang, Pak Yang saya hormatin Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Profesor, Doktor Runtung Setupu SH, MUM Yang saya hormatin Wakil Wali Kota Medan, Bapak Ahyar Nasetyon Yang saya hormatin Ketua Forum Perustakaan Digital Indonesia, Bapak Profesor Jainal Hasibuan Piadik Yang saya hormatin Anggota Steering Komite Konferensi Perustakaan Nasional Perustakaan Digital Indonesia, Bapak Profesor Sulis Tio Basuki Yang saya hormatin para Rektor Universitas Negeri dan Swasta Sesumatera Utara Yang saya hormatin Kadis Perustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Motara, Bapak Verlin Nenggolan Yang saya hormati para Pimpinan OPD Perustakaan Provinsi Se-Indonesia Yang saya hormatin para Pimpinan OPD Perustakaan Kabupaten Kota Se-Indonesia Yang saya hormatin para Kepala Pustakaan Universitas Sesumatera Utara Yang kami kasih dan kami cintai Ketua Penitia Konferensi Perustakaan Digital Indonesia, Bapak Dr. Joner Hasugian, MSI Yang saya hormati para hadirin dan undangan yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia ini Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada hari ini Kita masih diberi kesempatan Untuk hadir Dalam acara Konferensi Perustakaan Digital Indonesia ke-11 Yang ada di Medan Hadirin undangan yang berbahagia Saya merasa senang sekali Konferensi Perustakaan Digital Indonesia yang ke-11 Diadakan di Sumatera Utara Khususnya Medan Yang sekaligus Mempromosikan Perustakaan-perustakaan digital Yang ada Seperti Usu dan Unimet Yang memang sudah berkembang dengan pesat Tak lepas Kita ini juga turut mempromosikan Pada wisata Sumatera Utara Seperti Danau Toba Yang tadi disampaikan oleh Bapak Joner Hasugian Yang Bapak Ibu sekalian mungkin berangkat esok hari Tapi perlu kami sampaikan Sedikit tentang Sumatera Utara Sumatera Utara ada 33 kabupaten kota Yang dibagi dalam 4 wilayah Yaitu 1 Pantai Timur Yang ada 12 kabupaten kota 9 Di dataran tinggi Ada 8 kabupaten 1 kota Itulah Yang mungkin besok Bapak kunjungi Dataran tinggi adalah Kawasan Danau Toba Dan yang ketiga adalah Pantai Barat Ada 9 Kabupaten kota Dan terakhir adalah Kepulauan Nias Sehingga Sumatera Utara Dibagi dengan 4 zona wilayah Yang mana Dalam zona ini Terdiri dari 8 Suku lokal Dan 3 suku nasional Yaitu Jawa Aceh Sumatera Barat Atau Padang Dan 2 suku etnis Internasional Yaitu China Dan India Sehingga Masyarakat Sumatera Utara Sekitar 13 suku yang ada Di Sumatera Utara ini Hadirin dan undangan yang berbahagia Sekali lagi saya sangat senang Dapat berdiri Di sini Hari ini Dan menyambut Bapak Ibu sekalian Perwakilan Perustakaan di Indonesia Berkumpul Di Keperensi Digital Indonesia Di mana kita dapat Bebas Berbagi ide Dalam dunia perustakaan Dan pendidikan Pertukaran informasi Baik dalam buku Melalui internet Dan media Elektronik Dan digital lainnya Hadirin dan undangan yang berbahagia Saya melihat perkembangan Perustakaan di Indonesia Semakin berkembang Tetapi dengan memapatkan Teknologi informasi Yang terus berkembang Tetapi itu Masih sebagian kecil Masih kepada Perustakaan nasional Perustakaan universitas Dan perustakaan umum Provinsi Lalu Bagaimana dengan perustakaan umum Kabupaten kota Perustakaan desa Dan perustakaan sekolah Saya rasa Masih jauh Tertinggal Tingkat paling dasar Perustakaan di daerah Perpukiman Informal adalah Bangunan tempat Anak-anak Terutama Perempuan Dapat berkumpul Dengan aman Untuk belajar Bebas Memperoleh Informasi Baik itu Buku-buku Maupun internet Yang tersedia Menemukan Kehangatan Dan lingkungan Yang aman Untuk Mengembangkan Pikirannya Di perustakaan Dalam Pengertian itu Perustakaan Dapat Mempromosikan Kohesi Sosial Pada tingkat Yang sangat Praktis Teknologi Informasi Komunikasi Berkontribusi Besar Dalam Mengubah Linskap Penyelenggaran Perustakaan Saat ini Respon Terhadap Berbagai Transformasi Itu Mengharuskan Perustakawan Membekali Diri Dengan Profesionalisme Dan Kompetensi Kekinian Yang relevan Dengan Kebutuhan Dan Tutupan Zaman Karena Itu Pustakawan Indonesia Menghadapi Berbagai Tantangan Dan Peluang Untuk Membawa Dunia Perustakaan Indonesia Menjadi Lebih Baik Lebih Modern Sebagaimana Terjadi Di Negara Lain Meskipun Terjadi Perubahan Ramatis Terhadap Penyelenggaran Perustakaan Atau Yang sebut Perubahan Paradigma Namun Amanah Yang diperbankan Terhadap Perustakaan Selama Ini Tidak Berubah Perustakaan Tetap Merupakan Institusi Yang bertanggung jawab Terhadap Upaya Melestarikan Sumber-sumber Informasi Dan Menyediakan Akses Luas Terhadap Pengetahuan Dan Informasi Itu Untuk Memajukan Dan Mencerdaskan Masyarakat Saya Saya Berharap Pimpinan Perustakaan Terus Melakukan Penyelesaian Aspek-aspek Penyelenggaran Perustakaan Yang mengacu Pada Perkembangan Terbaru Yang berbasis Teknologi Informasi Komunikasi Pada Saat Persamaan Perustakaan Harus Mengerupsi Praktik-praktik Terbaik Diperlukan Perustakaan Guna Meningkatkan Kualitas Layanan Pada Era Digital Hadirin Dan undangan Yang berbahagia Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Dan Saya Memberikan Apresiasi Kepada Panitia Dan semua Pihak Yang berperan Dalam Kegiatan ini Semoga Acara Dari awal Pertengahan Hingga Akhir Nanti Semua Boleh Kita nikmati Dan kita dapatkan Bersama Sekian Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Di Tanda Tangani Horas Horas Terima kasih Terima kasih.